Halo guys kembali lagi di video ini dan di channel ini dan kembali lagi kita membahas kebesaran-kebesaran Tuhan Kali ini saya mau menyampaikan bahwasannya semua akan indah pada waktunya Semua akan indah pada waktunya Seringkali kita itu bersumut-sumut dengan apa yang sedang terjadi Seringkali kita bersumut-sumut dengan semua yang terjadi Perlu Anda ketahui bahwasannya semua itu adalah proses untuk menuju indah pada waktunya Di dalam hidup ini setiap orang menginginkan kesuksesan mereka masing-masing Ada orang yang kuliah di akutansi Mereka sekolah akutansi, kuliah akutansi, mahasiswa akutansi Mereka berusaha mengejar tujuan dan cita-cita mereka, kesuksesan mereka sendiri Ada lagi yang kuliah di jurusan manajemen Di jurusan manajemen, mereka semua mahasiswa yang sekolah di jurusan itu Mereka juga berusaha mengejar kesuksesan mereka di bidang mereka Ada juga yang kuliah di bidang sejarah Mereka yang kuliah di bidang sejarah pun, mereka juga ingin mengejar kesuksesan mereka Bahkan ada pula yang sekolah di fakultas kedokteran Mereka juga mengejar kesuksesan mereka Saya yakin kamu sendiri juga punya cita-cita Kamu sendiri juga ingin meraih kesuksesan di hidupmu sendiri Setiap orang ingin meraih kesuksesannya masing-masing Dan saya di channel ini, channel fakta ini Saya juga berusaha mengejar kesuksesan saya melalui channel ini Siapa tahu di dunia nyatanya, di tempat kerja, saya bisa sukses Di dunia maya, di dunia peryoutupan, saya juga bisa sukses Karena sukses adalah kata yang membahagiakan di setiap hidup masing-masing orang Dan cara kesuksesan itu berbeda-beda ya Semoga Anda semua bisa mendoakan channel ini Supaya channel ini bisa maju dan sukses Dan saya yakin semua akan indah pada waktunya Terkadang saat diproses, saat kita mengalami proses Proses menuju kesuksesan Terkadang kita akan melewati badai Kita akan melewati gelombang Kita akan melewati problem Kita akan hadapi masalah-masalah yang terjadi Tapi percayalah Semua masalah itu, problem itu Semuanya akan dapat diatasi Karena semuanya adalah proses untuk mengejar kesuksesan Oh iya, aku terinspirasi nih Aku terinspirasi dari sosok Deddy Kobuzer Sosok Deddy ini, dia itu dulunya itu youtuber biasa Dulunya dia juga youtuber pemula Penonton di channel Youtube Deddy itu Dulunya cuma berapa puluh, berapa ratus gitu Tapi ternyata setelah melewati masa-masa itu Channel Deddy Kobuzer itu bisa booming Dan sampai sekarang subscribernya sudah sampai juta-jutaan Bayangkan saja Bayangkan saja, bisa diperkirakan Pendapatannya seberapa luar biasanya Karena saya yakin Deddy itu sendiri juga penuh perjuangan Untuk mengejar kesuksesan Bukan hanya Deddy saja Saya juga terinspirasi Dengan Raffi Raffi Ahmad Pemilik channel Youtube Entertainment ya Itu sampai juta-jutaan juga nih Sama hanya dengan Atta Halilintar, Ria Ricis Happy Asmara, Denny Caknan Mereka semua sukses di dunia Youtube Melalui bidang mereka dan hobi mereka sendiri Happy Asmara, Denny Caknan Hobinya itu menyanyi Dia sukses di dunia Youtube Dengan nyanyi-nyanyian mereka Raffi Ahmad Dia adalah entertainment Dia sukses di dunia entertainment Melalui pekerjaan mereka Karir mereka Deddy Koubuzer Dia juga sukses dengan karirnya Dan saya berdoa Semoga channel ini Juga menjadi channel yang maju Dan bisa sukses Dengan memberikan banyak informasi Dari tim Ratu Adil Buat Anda semua Ya angan-angan saya Siapa tahu saya bisa memiliki channel lain Selain channel ini Semuanya memang akan indah pada waktunya Seperti halnya hukum tabur tuai Kalian tahu hukum tabur tuai? Apa yang kalian tabur Benih-benih apa yang kalian tabur Di awal-awal perjuangan kalian Suatu saat Benih-benih itu akan tumbuh Dan akan berbuah Anda semualah Yang akan memanen Yang akan memetik Buah dari benih-benih Anda Contohnya Seperti para youtuber Para youtuber Mereka semua menabuh benih Dengan Membuat video Dengan upload video Video-video yang mereka upload Itu adalah benih-benih mereka Semakin hari Semakin hari Video itu semakin viral Dan akhirnya Mereka sendiri yang menuai hasilnya Bukan hanya itu saja Pabrik Yang namanya pabrik Itu benih-benihnya adalah Produk Produk-produk mereka Yang berawal dari bahan-bahannya Benih-benihnya itu adalah Bahan-bahan produk-produk di pabrik Saat pabrik itu mengelah Suatu bahan-bahan Untuk menjadi produk Maka mereka mengubah Benih-benih menjadi suatu Petikan Suatu buah Yang bisa mereka jual Dan menghasilkan bagi mereka Saya percaya Apa saja Yang Anda tabur Apa saja Yang Anda tabur Saat-saat ini Semuanya akan Anda petik Akan Anda panen Saat Nanti Suatu hari nanti Anda akan memanen Akan memetik Benih-benih yang Anda tabur Taburlah Benih-benih itu Sebanyak mungkin Taburlah Benih-benih itu Sebaik mungkin Karena semuanya itu Juga untuk Kebaikan Anda sendiri Jangan pernah menyerah Menghadapi problematika Jangan pernah putus asa Dengan hidup ini Percayalah Semuanya akan indah pada Waktunya Karena Hidup ini Adalah suatu Perjuangan Hidup ini Adalah suatu Perlawanan Demi mendapatkan Kesuksesan Dalam hidup Jadilah orang Yang sukses Dunia Dan sukses Akhirat Supaya Anda Bisa memberkati Orang lain Dan bisa masuk surga Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini